Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya datang kembali Menjumpai rekan-rekan Untuk memberikan kalian semuanya Satu tutorial yang mungkin Kamu sudah tunggu-tunggu Judulnya adalah 3 opsi upgrade Dan install Windows 11 Kemarin tanggal 5 Oktober Windows 11 secara resmi dirilis Oleh Microsoft Kamu sudah upgrade dan install belum Windows 11 Mau tahu Cara upgrade dan Install Windows 11 dengan mudah Without further ado Let's get tutorial started Rekan-rekan sekalian Pada video ini saya tidak akan Memberikan secara teknis Cara menginstall Windows 11 tetapi Saya akan memberikan kepada Kalian opsi 3 Pilihan yang kalian bisa lakukan Untuk install dan upgrade Windows 10 kamu Windows 8 kamu Atau mungkin Windows 11 kamu Ke Windows Atau mungkin Windows 7 kamu Ke Windows 11 Sekali lagi ya Tidak secara teknis Memberitahukan kamu Cara untuk menginstallnya Tetapi opsi upgrade dan cara Menginstallnya itu saya akan Berikan dan kalian Silahkan dari 3 cara ini Pilih cara yang paling terbaik Jadi langsung saja Pada kita Cara aja ya Buat teman-teman Yang belum Meng-upgrade Ataupun juga Menginstall Windows 11 Silahkan tonton video ini Sampai selesai Kalau kamu memiliki pertanyaan Silahkan tanyakan saja Di kolom komentar Semoga saja Saya bisa membantu kalian Untuk meng-upgrade Dan juga menginstall Windows 11 Sekarang langsung saja Kita masuk kepada Website Microsoft Kamu bisa lihat sini ya Download Windows 11 Oke There are 3 options Below for installing Or creating Windows 11 media Jadi ada 3 opsi Ada 3 cara ini Oke Nah sebelumnya Ini lihat baik-baik ya If you are upgrading From Windows 10 We recommend That you wait Until you are notified Through Windows update That the upgrade Is ready for your PC Ini yang paling penting Ya Jadi kalau kamu Meng-upgrade ya Dari Windows 11 Microsoft itu Merekomendasikannya Kamu tunggu Sampai kamu mendapatkan Notifikasi dari Windows 10 Bahwa Kamu sudah mendapatkan Update-an Ataupun upgrade-an Ke Windows 11 Oke Hari ini saya Ada beberapa Temen ya Yang menanyakan kepada saya Pak Gimana caranya Pak saya sudah dapat Notifikasi ini Oke Dari Windows 11 Untuk meng-upgrade-nya Berarti dia sangat Beruntung Dia salah satu Jadi jawaban saya itu You are the most Luckiest person In the world Jadi kamu adalah Orang yang Paling beruntung Di dunia Kenapa Karena tidak semua orang Serta-merta mendapatkan Notifikasi bahwa dia bisa Upgrade langsung Ke Windows 11 Nah sekarang Ini paling penting Kalian ketahui ya Jadi ada 3 cara ini Yang pertama Melalui Windows 11 Installation Assistant Itu yang pertama Yang kedua Melalui Create Windows 11 Installation Media Dan yang terakhir Melalui Download Windows 11 disk image Atau ISO Nah diantara 3 ini Masing-masing ada kelebihan Dan kekurangannya Mari kita bahas satu-satu Yang pertama Windows 11 Installation Assistant Nah menurut Microsoft This is the best option For installing Windows 11 On the device You are currently using Jadi ini Adalah jalan yang terbaik Untuk upgrade Dari Windows 10 K 8 K Kenapa ini yang terbaik Sekarang lihat sini ya Before you begin ya For those who wish to Assistant ini Oke Atau cara ini Adalah yang terbaik Untuk Kalau kamu menggunakan Windows 10 Dan ingin upgrade Ke Windows 11 Nah tetapi Sebelumnya yang kamu harus Perhatikan adalah You have Windows 10 License Ya jadi Harus Windows 10 Yang resmi tentunya Kemudian Your PC must Windows 10% At least 2.004 Ya jadi Versinya itu harus Paling kurang 2.004 Kalau belum Kamu upgrade dulu Kepada Versi 2.004 Minimumnya Ya Lalu Yang paling penting lagi Your PC Meet the Windows 11 device Specification Jadi ini yang paling penting juga Disamping daripada Versi 2.004 Nah yang paling penting juga ini Your PC must Have 9GB Of free disk space To download Windows 11 Jadi Hard disk kamu Yang si biasanya itu Halus paling kurang Memiliki 9GB Oke free Ya jangan sampai Cuma 4 doang 5 doang Nanti kamu Stuck tersendiri Berhenti sendiri lagi Jadi Siapain memang Paling kurang 9GB Nah sekarang Setelah kamu download ya Setelah kamu download Kemudian kamu lihat Oke Apa yang penting Ini ada 4 ya Select run Pilih run Lalu kemudian Once the tool It confirms That your device is complete You will be presented To license And select accept Jadi Setelah kamu run Lalu Kamu accept Itu apalagi Perjanjiannya Once the tool is ready Klik restart now Ketika toolnya sudah siap Kamu restart Nah setelah itu It might take some time To install Windows 11 Nah ini paling gampang sekali Jadi cuma 4 stepnya 5 sih Download dulu Lalu jalankan Lalu terima Accept Apa License agreementnya Kemudian restart Windows kamu Setelah itu tunggu Udah selesai Nah jadi Microsoft pun mengatakan Bahwa ini adalah jalan yang terbaik Kalau kamu sedang memakai Windows 10 sekarang ini Dan tentu saja memenuhi perseratan Itu yang pertama Melalui Windows 11 installation assistance Sekarang Yang kedua Melalui Create Windows 11 installation media Nah ini yang biasa ini Jadi kalau ini caranya If you want to perform A reinstall A clean install Of Windows 11 On new Or used PC Nah kalau ini Digunakan untuk Kalau kamu ingin Reinstall Atau mungkin install baru Windows 11 Apakah di PC baru Atau di PC tua Use this option To download The media creation tool To make a bootable USB or DVD Gunakan opsi ini Untuk mendownload Media creation tool Untuk membuat USB Ataupun DVD Yang bootable Oke Jadi kamu bisa pakai USB Ataupun juga bisa pakai DVD Nah kalau yang ini Coba like before you begin ya Sebelum kamu mulain Jangan lupa ya To get started First you need a license Sama juga ya Kamu harus ada license nya Nah sebenarnya Ini kalau gak ada license Juga gak apa-apa ya Biasakan orang Belum punya license Terus dia mau coba-coba Gak ada masalah yang ini Tetapi Make sure you have Yakinkan Bahwa kamu miliki Pertama tentu Internet connection Yang kedua Sufficient data storage Sama juga yang tadi ya Jadi data storage mu Sufficient cukup A blank DVD With at least 8GB Jadi paling kurang 8GB Kalau blank DVD Bisa juga menggunakan Apa USB ya Dua-duanya bisa ini Lalu If you receive a disk Image is too large Kalau misalnya Ketika kamu ingin Masukkan ke disk kamu Lalu dia katakan bro Too large Image nya terlalu besar Ketika ingin burn Membakar Merekam Menaruh di DVD Jadi gunakan Yang pakai DVD nya yang besar Tentunya Kalau kamu ingin Menginstall nya Dari Windows Creation Installing Media Yakinkan Bahwa PC kamu Miliki 64 bit CPU Lalu kamu juga harus Meet requirement nya Jangan lupa itu ya Nah disini ada warning Installing Windows 11 media On PC That doesn't meet The Windows 11 minimum requirement Is not recommended And may result in Compatibility issue Ini yang paling penting ya Artinya Menginstall Windows 11 Melalui media ini Dan kamu tidak memenuhi persyaratan Mungkin setelah kamu install itu Kamu akan mendapatkan Masalah-masalah Dengan ketidakcocokan Lalu dia bilang If you proceed With installation On PC That doesn't meet the requirement That PC will no longer be supported It won't be entitled To receive update Nah ini Ini yang paling penting Jadi Kalau misalnya PC kamu Kamu paksakan Untuk menginstall Windows 11 Sementara Kamu Ya tidak memenuhi persyaratan Dan kamu sukses Menginstall nya Sekali lagi Kamu sukses Menginstall nya Kamu syukur Tapi konsekuensinya ada Kamu tidak akan Mendapatkan update Sekali lagi ya Kamu tidak akan Mendapatkan update Nah sekarang Bisakah saya update Kalau saya tidak mendapatkan update Tentu saja tetap Masih bisa ya Kamu harus mengupdate nya Secara manual Oke itu kalau kamu Oke bersikeras Untuk menginstall Windows 11 Di PC atau laptop Yang tidak memenuhi persyaratan Lalu Match your current language Biasalah ya Jadi cocokan dengan Bahasamu Oke Saya kira Nggak ada masalah Sekarang mari kita menuju Kepada cara yang ketiga Yang ini melalui download Windows 11 This image ISO Ini yang paling Sering orang lakukan Dan menurut saya pribadi Ini adalah Cara yang terbaik Kenapa? Karena Kalau kamu download Windows 11 This image ISO Kamu bisa pakainya Berulang-ulang Ya misalnya Kamu install sekarang Terus tiba-tiba Error Atau Kena blue screen Apalah Apalah Atau kena virus Kamu bisa ambil lagi Itu USB nya Yang kamu sudah download Dan kamu sudah apa Jadikan menjadi ISO Kamu bisa pakai Jadi menurut saya Yang pertama Dan yang ketiga Itu terbaik Bedanya Kalau yang pertama Tadi Melalui apa Ini Windows installation Assistant ini Ini ya jalan yang terbaik Artinya Kamu nggak perlu install ulang Kamu cukup langsung Upgrade Dari Windows 10 Ke Windows 11 Sedangkan yang terakhir ini Ini adalah Clean install Atau fresh install Ini adalah Kamu menginstall Yang clean Yang bersih Yang fresh Yang segar Dari awal Nah sekarang Before you begin Sebelum kamu mulai Biasa sama ya Internet connection Terus USB Atau DVD nya Cukup ya Paling kurang Dia harus 8 GB Ini dia At least 8 GB Apakah untuk USB Maupun Apa Untuk DVD nya Lalu Sama Kalau kamu Apa Mendapatkan warning Bahwa This image nya Terlalu besar Menggunakanlah Yang paling cukup Makanya Dia paling kurang Harus 8 GB Untuk DVD Maupun dengan USB Kemudian Jadi Untuk Download Windows 11 This image ISO Dan yang ini Create Windows 11 Installation Media Itu sama persaratannya Bedanya apa Kalau yang ini Yang ini Saya tidak sarankan Yang ini Jadi kalau ini Kamu download Selesai Langsung kamu install Wajib langsung install Nah kalau yang terakhir ini Ini Download image ISO This image Kamu download Kamu simpan Di flash disk Lalu kamu Download Rufuska Atau yang lainnya Kamu taruh Menjadi Bootable Media Kamu pakai Kapan aja Kamu mau Misalnya Satu minggu Dari sekarang Atau satu bulan Dari sekarang Atau kapanpun Kamu baru mau Ya baru Kamu silahkan Gunakan Microsoft sendiri Menyarankan Kalau kamu Sudah ngebet Banget Kamu belum Mendapatkan Notifikasi Dari Microsoft Bahwa Kamu Bisa langsung Upgrade Dia suruh Kita Pilih yang ini Windows 11 Installation Assistant Jadi ini Upgrade Windows 10 PC To Windows 11 Sekali lagi Bukan update Upgrade Ini upgrade Dari Windows 10 Ke Windows 11 Jadi kalau update Itu Membarui Kalau ini kan Naik tingkat Upgrade Itu dari Windows 10 Ke Windows 11 Kebalikan dari Upgrade Tentu Downgrade Menurun Oke So I guess That's it Saya kira itu aja Tiga opsi Upgrade Dan install Windows 11 Semoga saja Pengetahuan ini Sebelum kamu Upgrade Ke Windows 11 Terserah Kamu pilih yang mana Apakah melalui Windows Installation Assistant Atau melalui Create Windows Installation Media Atau download Windows 11 This Image ISO Buat Kalian Jujur Saja Kalau kalian Tidak memilih Persyaratan Dan Kalau kalian Ingin Menginstall Windows 11 Saya sarankan Gunakan Yang terakhir Ini Download Windows 11 This Image ISO Kalau kamu Suka Video saya Beri Saya Suka Kalau Enggak Suka Tapi Tolong Beri Saya Suka Kalau Ada Comment Atau Kamu Ingin Menanyakan Seputar Windows 11 Cara Install Cara Upgrade Dan lain sebagainya Silahkan Kamu Tulis Di kolom Komentar Akhirnya Thank you For watching Folks Thank you For watching Friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh